halo halo teman-teman ini saatnya memandikan kambing jadi kambing itu juga sama seperti manusia ya perlu mandi supaya badannya bersih kalau bersih tidak kutuhan jadi sehat makanya jadi banyak tapi kalau manusia kan mandinya sehari bisa dua sampai tiga kali kalau kambing cukup satu bulan satu atau dua kali jadi ini pertama kali kambing saya mandi ya dan kita lihat reaksinya ini kayaknya agak stress kambingnya karena belum pernah keluar ini pertama kali keluar jadi ikuti terus kegiatan saya kali ini krimani-krimani eh 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 hai eh 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 selamat menikmati iya mas rasanya memandikan kibas pertama kali lebih susah daripada memandikan anak ini handinya agak cerewet sekali eh meneng eh meneng-meneng bapak 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 Terima kasih. Terima kasih. Ini saatnya kambingnya dimasukkan lagi ke kandang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya mau tanya bagaimana memandikan kambing yang baik dan benar itu seperti apa? Jadi mungkin teknik saya salah, saya enggak tahu ya. Tapi kambingnya jelas kelihatan stres, sampai saya enggak enak sama tetangga sebelah. Tapi yang namanya belajar ya teman-teman ya. Nanti mohon di komen ya, di kolom komentar bagaimana cara memandikan kambing yang baik dan benar. Oke, ini setelah ini gantian saya yang mandi. Jepule baunya perngus. Sampai disuruh teman-teman. Sampai disini dulu teman-teman. Jangan lupa untuk tetap klik komen like dan subscribe di channel saya, The Gardener Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.